5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 adik-adik Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran yang keempat adik-adik Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Belajar di rumah Hampir setiap malam Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah Setelah sholat Siti dan Ali belajar mengaji Usai mengaji Siti dan Ali ini belajar adik-adik Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah Ayah mengajari Ali juga mengerjakan tugas sekolah Adik-adik pernahkah kalian belajar dengan orang tua kalian Atau kalian dibimbing orang tua kalian dalam belajar Nah pastinya pernah ya adik-adik Apalagi kalau kalian sedang belajar di rumah ini saat ini Pasti orang tua kalian akan membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah Adik-adik ayo cari tahu kebersamaan setiap keluarga Dalam menjalankan agamanya masing-masing Di sini ada kegiatan keagamaan bersama keluarga Yang pertama ada Siti yang mengaji bersama keluarganya Lalu ada Edo yang beribadah bersama keluarga di gereja Ada Beni yang beribadah bersama keluarganya juga di gereja Lalu ada Lani yang beribadah bersama keluarga di Kelenteng Lalu ada Dayu yang sedang beribadah bersama keluarga di Pura Lalu ada Lina yang beribadah bersama keluarga di Wihara Berdasarkan gambar tersebut tulislah kegiatan keagamaan dari Siti dan teman-temannya Yang pertama Siti tadi sedang mengaji bersama keluarga Lalu Beni sedang beribadah bersama di gereja Edo juga sedang beribadah bersama di gereja Dayu sedang beribadah bersama di Pura Lalu ada Lani yang beribadah bersama di Kelenteng Dan Lina beribadah bersama keluarganya di Wihara Adik-adik coba tuliskan kegiatan kebersamaan di rumah Yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kalian masing-masing Kalian bisa tuliskan kegiatan kebersamaanku di rumah bersama keluarga ku Adalah misalnya nih adik-adik Beribadah bersama anggota keluarga Membaca kitab suci bersama keluarga Merayakan hari besar agama bersama keluarga Lalu berdoa bersama anggota keluarga Ini adalah contoh kegiatan kebersamaan di dalam keluarga Dalam melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing Adik-adik di Indonesia sendiri ada 6 agama Atau 6 kepercayaan yang diakui adik-adik Yang pertama ada Islam Lalu ada Kristen Ada Katolik Ada agama Hindu Budha Dan yang terakhir adalah Konghucu Jadi ada 6 agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia Mari kita pelajari Mari kita pelajari tentang agama-agama di Indonesia ini adik-adik Yang pertama adalah agama Islam Agama Islam itu ibadahnya di masjid Salah satu contoh hari besarnya adalah Idul Fitri Kitab sucinya adalah Al-Quran Lalu salamnya itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk awalnya dan untuk akhirnya adalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikutnya ada agama Kristen Nah agama Kristen itu ibadahnya di gereja Salah satu hari besarnya ada Natal Kitabnya adalah Alkitab Lalu salamnya itu berupa salam sejahtera atau shalom Agama berikutnya adalah Katolik Nah Katolik ini hampir sama dengan Kristen adik-adik Ibadahnya di gereja Lalu hari besarnya ada Natal Kitabnya Alkitab Dan untuk salamnya ada salam sejahtera dan berkah dalam Lalu untuk agama Hindu Nah agama Hindu itu ibadahnya di pura adik-adik ya Atau kalau orang Bali itu bacanya bukan pura tapi pure Nah untuk hari besarnya apa? Hari besarnya itu ada nyepi Dan disini kitabnya ada Weda Lalu salamnya itu ada Om Swasti Astu Dan Om Santi 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 Om Agama berikutnya ada Buddha Nah Buddha ini ibadahnya di wihara Salah satu hari agamanya atau hari besarnya adalah Waisa Kitabnya disebut dengan Tripitaka Dan salamnya adalah Namo Buddhaya Lalu ada Kong Hucu Nah Kong Hucu ini ibadahnya di kelenteng adik-adik Salah satu hari besarnya adalah Imlek Kitabnya itu sebenarnya ada banyak Kak Citra cuma sebutkan satu saja Salah satunya adalah Sujing Ada Sujing, ada Suqing Itu kitab suci dari Kong Hucu Lalu untuk salamnya ada Wide Dong Tian Atau Sian Yu Yide Tapi kalau di Indonesia itu biasanya lebih ke salam kebajikan Itu enam agama yang ada di Indonesia Bagaimana ya adik-adik sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan yang berbeda di rumah bersama keluarga Kalau kalian punya teman yang berbeda agama Bagaimana ya sikap kalian? Apakah kalian memusuhi? Tidak mau bermain dengan mereka? Atau bagaimana adik-adik? Nah disini sikap kalian yang pertama adalah Tetap rukun walaupun berbeda agama adik-adik Yang kedua harus saling menghargai Yang ketiga kita tidak boleh menjelek-jelekan agama lain Yang keempat kita harus memberikan kesempatan teman yang berbeda agama untuk beribadah Jadi adik-adik ini adalah contoh-contoh sikap yang harus kita lakukan Untuk selalu menjaga kerukunan Walaupun berbeda agama Adik-adik Siti mengerjakan tugas sekolah Siti menulis ulang cerita dongeng yang diceritakan ibu guru Siti menulis ulang dongeng dengan bahasanya sendiri Adik-adik tentunya masih ingat ya tentang dongeng tikus dan ular ini Nah kita akan menceritakan kembali lebih ringkas tentang dongeng tikus dan ular ini Yang berjudul Kecerdikan menubuhkan kebaikan Nah di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir Ular sangat ingin memangsa tikus Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya Pada suatu hari ketika tikus sedang tertidur di sarangnya Ular ini mengendap-ngendap ingin memangsanya Ketika ular akan memakannya Tikus berkata bahwa jika ular memangsanya Maka ular tidak akan mempunyai teman yang diajak untuk mencari makan lagi Ular berpikir bahwa perkataan tikus itu benar Bahwa ia akan mati karena hidup sendiri dan tidak mempunyai teman yang diajaknya mencari makan Ular kemudian meminta maaf dan mereka mencari makan bersama-sama Nah ini ya cerita ringkasan dari Dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan Setelah mengaji dan belajar Siti dan keluarga menikmati kue adik-adik Di sini ibu menyiapkan kue martabak Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar Nah di sini adik-adik ada martabaknya nih ya Martabaknya dibagi menjadi 4 bagian sama besar Maka masing-masing bagian ini dapat dibuat dalam pecahan itu sama dengan 1 per 4 Adik-adik pada pembelajaran sebelumnya sudah mengenal tentang pecahan setengah dan 1 per 3 Nah sekarang kita belajar tentang pecahan 1 per 4 Yang perlu kalian ketahui Jika ingin mendapatkan pecahan 1 per 4 dari sebuah benda yang dipotong Maka benda itu harus dipotong menjadi 4 bagian sama besar Suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar Maka masing-masing bagian itu bisa dinyatakan dalam pecahan 1 per 4 Atau 1 per 4 Nah kalau ditulis angka seperti ini Perhatikan gambar martabak ini adik-adik Apakah potongan martabak di samping menunjukkan pecahan 1 per 4 bagian Nah di sini dipotong menjadi 4 Tetapi potongannya ada yang besar, ada yang kecil Apakah ini menunjukkan pecahan 1 per 4 adik-adik? Tidak ya adik-adik ya Karena potongan martabak tersebut tidak sama besar Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang nih adik-adik Menjadi 4 bagian seperti gambar ini Maka masing-masing potongan sama besar nih Setiap potongan adalah titik-titik bagian Nah kalau 1 potongan kertas ini Maka nilainya adalah 1 dari 4 bagian Berarti ini kalau dinyatakan pecahan itu 1 per 4 Ini juga 1 per 4 Ini juga 1 per 4 Dan ini juga 1 per 4 Maka setiap potongan adalah 1 per 4 bagian Siti memiliki sebuah kue lapis nih adik-adik Ia ingin mendapatkan 1 per 4 bagian Atau 1 per 4 bagian Maka Siti membagi kue tersebut menjadi berapa bagian sama besar Kalau mau mendapatkan 1 per 4 bagian Otomatis kue ini harus dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar Kalau 3 bagian yang sama besar nanti dapatnya 1 per 3 Kalau dibagi menjadi 2 dapatnya 1 per 2 atau setengah Nah untuk mendapatkan 1 per 4 bagian Ya kita potong menjadi 4 bagian yang sama besar Kertas di samping diberi 4 warna yang berbeda adik-adik ya Ada warna biru, merah, kuning, dan hijau Nah masing-masing warna ini luasnya sama Maka luas warna biru itu adalah titik-titik bagian Warna birunya hanya ada 1 dari 4 bagian yang ada Otomatis warna birunya ini nilainya adalah 1 per 4 Warna merah juga 1 per 4 Karena warna merahnya hanya 1 dari 4 bagian yang ada Warna kuning juga 1 per 4 bagian Warna hijau juga 1 per 4 bagian Maka luas warna biru adalah 1 per 4 bagian Luas warna merah adalah 1 per 4 bagian juga Luas warna hijau itu adalah 1 per 4 bagian Dan luas warna kuning itu juga 1 per 4 bagian Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran Kemudian ia mengguntingnya lagi adik-adik Menyatakan bagian benda dari kumpulan benda yang disebut dengan pecahan 1 per 4 Sehingga menjadi bentuk seperti gambar di samping ini atau gambar di bawah ini Maka bagian yang hilang atau digunting ini adalah titik-titik bagian dari lingkaran Ada berapa bagiannya adik-adik? Ini sebenarnya kalau dipotong menjadi 4 ini besarnya sama Maka bagian yang hilang ini besarnya adalah 1 per 4 bagian Arsirlah 1 per 4 bagian dari gambar berikut ini Nah disini ada kertas yang sudah dipotong menjadi 4 Kalau kita ingin mendapatkan 1 per 4 bagian Ya cukup kita warnai atau kita arsir salah satunya saja adik-adik Ini sudah menunjukkan bahwa yang berwarna merah ini Itu adalah 1 per 4 bagian atau 1 per 4 bagian Kita lihat contoh berikutnya Kalau seperti ini sama Arsir salah satunya Maka nilai dari yang kita arsir ini adalah 1 per 4 bagian Kalau seperti ini ya kita arsir salah satunya saja adik-adik Ini sudah menunjukkan pecahan 1 per 4 bagian Adik-adik coba kalian arsir 1 per 4 dari gambar berikut ini Kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 Subtema 1 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya